Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah garis tangan wanita dengan garis tangan laki-laki itu berbeda? Secara umum tentunya garis tangan wanita dengan garis tangan laki-laki berbeda Perbedaan tersebut juga termasuk yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangannya Saya akan memberikan contoh misalnya Seorang wanita yang memiliki bentuk garis tangan berbentuk huruf M, huruf X, atau garis tangan lurus atau simen lain Maka karakter, watak, dan sifat wanita akan sangat menonjol dibandingkan dengan karakter, watak, dan sifat laki-laki Perbedaan lainnya adalah jika wanita memiliki bentuk garis tangan berbentuk huruf M Maka wanita tersebut akan memiliki intuisi yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki Begitu juga dengan garis tangan yang berbentuk huruf X maupun garis tangan lurus Ikuti dan simak penjelasan lengkapnya sampai selesai Agar teman-teman bisa dengan cepat dan mudah memahaminya Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di channel ini Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi Beberapa perbedaan yang paling mencolok dan sering disumpai pada garis tangan wanita adalah Dari tekstur bentuk kulit, pola kedalaman alur, bentuk tangan, dan guratan-guratan yang ada di telapak tangan Di mana rata-rata tekstur kulit wanita lebih lembut dan memiliki bentuk maupun pola garis tangan yang tipis Walaupun tidak jarang pula ditemui garis tangan wanita polanya jelas dan dalam tetapi prosentasenya Berdasarkan hasil dari beberapa riset dan penelitian yang dilakukan bahwa Rata-rata pola dan alur garis tangan wanita lebih mudah dibaca dan dianalisa Karena sebagian besar beberapa alur dan pola garis tangan wanita lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan dengan laki-laki Terutama di garis utama yaitu garis hati dan garis kehidupan Ada pun perubahan tersebut contohnya yang sebelumnya bentuk dan pola garis tangannya lurus Tidak bercabang dan tidak terputus-putus atau tidak berubah Maka garis tersebut bisa menjadi bergelombang, banyak cabang, dan banyak garis-garis kecil yang menyilang bahkan tumpang tindih Berikut ini akan saya berikan beberapa contoh kelebihan dan kekurangan garis tangan wanita Termasuk adanya perubahan di garis tangan dan penyebabnya Untuk yang pertama adalah kelebihan wanita yang memiliki garis tangan berbentuk huruf M Kelebihan wanita yang memiliki garis tangan berbentuk huruf M Baik hanya di tangan yang kanan saja atau di tangan yang kiri saja Lebih-lebih di kedua telapak tangannya adalah termasuk wanita yang memiliki karakter dan kepribadian yang kuat Ia juga memiliki intuisi yang lebih baik dibandingkan laki-laki Selain peka, rata-rata orangnya mempunyai failing dan perhitungan yang matang dan tepat Selain itu mereka adalah pekerja keras, rajin, ulet, dan cerdas Ia bisa menjadi wanita yang diandalkan baik karir maupun bisnis Dan tidak mau kalah dengan laki-laki dalam menggapai prestasi maupun cita-citanya Berikutnya kelebihan wanita yang memiliki garis tangan lurus atau simian lain Bagi wanita yang memiliki garis tangan lurus atau simian lain Selalu memiliki orientasi untuk selalu maju dan sukses terutama untuk karir Bahkan mereka selalu ingin membuktikan diri bahwa dirinya tidak mau kalah dengan laki-laki untuk meraih segalanya Dari sisi karakter mereka memang cukup mapan dan cukup mumpuni dan sangat cerdas dalam mengambil momen atau peluang yang tepat Sementara kelemahan garis tangan wanita adalah Wanita lebih mudah menghadapi persoalan dan cepat mengalami stres bahkan depresi Ada pun beberapa penyebabnya adalah misalnya masalah cinta, jodoh, anak, rumah tangga, keuangan, maupun ekonomi Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dan pola garis tangan yang saling menyilang Baik yang berbentuk vertikal, horizontal, bergelombang, dan terputus-putus di telapak tangan Bisa kelihatan di telapak tangan dengan sewaktu-waktu atau secara sepontan Hal ini terjadi karena adanya kondisi yang sedang dihadapi Baik masalah anak, pekerjaan, rumah tangga, maupun hal pribadi atau hal yang lainnya Semakin besar dan pelik persoalan yang dihadapi Maka semakin banyak pula garis tangan yang bercabang dan garis-garis kecil yang saling menyilang Selain banyaknya persoalan yang dihadapi adalah dari faktor usia Semakin usia bertambah, maka bentuk dan pola garis tangan juga semakin banyak guratannya Atau garis-garis kecil yang saling menyilang di kedua telapak tangan Beberapa contoh dari garis tangan wanita yang cepat berubah akan saya sampaikan agar teman-teman bisa mengetahui Untuk yang pertama adalah di sepanjang garis hati dan bawah pangkal jari manis banyak garis-garis kecil dan guratan yang saling menyilang Bentuk dan pola garis hati seperti ini adalah gambaran orang akan menghadapi banyak persoalan Baik rumah tangganya maupun ekonominya Banyaknya garis-garis kecil di sekitar dan sepanjang garis hati ini adalah menunjukkan seseorang yang sedang Atau akan menghadapi beban pikiran yang cukup banyak maupun ekonomi yang semakin sulit Persoalan akan datang sili berganti bahkan jika hal ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian maka bisa terjadi depresi Dampak depresi akan memicu emosi yang terus menerus dan rasa sensitif yang besar yang tentunya secara fisik maupun mental ini sangat tidak baik Kemudian yang kedua adalah jika pada garis hati ujungnya bercabang dan bergelombang lebih dari dua ke arah bawah Hal ini adalah menunjukkan orang yang memiliki kecenderungan pikiran yang sedang gelisah atau tidak tenang Kemudian sering tidak nyaman dan sering merasa putus asa Penyebab persoalan ini adalah adanya hubungan dengan keluarga baik itu rumah tangganya atau dengan saudara yang sedang tidak harmonis Misalnya adanya perselingkuhan, kekerasan secara mental maupun fisik, kemudian kondisi keuangan atau ekonomi atau hilangnya kepercayaan pada pasangan Pada umumnya bukan hanya pola garis tangannya saja yang seperti ini Tetapi di sepanjang garis hatinya ini dikelilingi banyak garis-garis kecil yang saling menyilang dan berantakan Jika pola garis tangan seperti ini ada di seorang wanita yang belum menikah atau yang sudah bercerai Maka adanya kerumitan menjalin hubungan atau kesulitan mendapatkan pasangan dengan cepat Kemudian untuk yang berikutnya yang ketiga adalah Jika garis kehidupan yang terputus-putus dan tidak jelas dan dilintasi banyak garis-garis kecil saling menyilang Tanda garis tangan seperti ini juga gambaran orang yang sedang menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya Lagi-lagi banyaknya tuntutan dan tanggung jawab kebutuhan hidupnya sering mengalami kesulitan Hal ini bisa disebabkan karena usahanya tidak jalan atau bangkut Sulit mencari pekerjaan dan selalu mendapat ujian dalam hidupnya Kemudian munculnya pola garis kehidupan seperti ini biasanya akan muncul dan kelihatan secara tiba-tiba Yang keempat adalah bentuk garis kehidupannya bergelombang, bercabang di tengah dan di dekat ibu jari banyak garis-garis yang saling menyilang dan tumpang tindi Jika bentuk dan pola garis kehidupannya seperti ini adalah menggambarkan orang yang muda atau lelah secara fisik maupun mentalnya Pada fase ini adalah hal yang paling sulit yang dihadapi dalam hidupnya Karena bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi tetapi kesehatan secara fisik juga terus menerus menurun Karena kesehatannya terus menurun tentunya tidak bisa melakukan aktivitas ataupun bekerja dan dampaknya adalah kesulitan secara keuangan Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya Ambil hal yang positif tetapi jika ada hal yang tidak baik maka abaikan Segala sesuatu dan hal apapun dikembalikan pada diri kita masing-masing Dan kita tidak salah dalam menafsirkan Salih menghormati dan menghargai orang lain jauh akan lebih baik Karena tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh